Bagi kita semua, gimana masih semangat? Puji Tuhan kalau semangatnya masih ya, dan itu memang adalah obat yang cukup kuat. Surat-surat yang dikasih oleh Tuhan Yesus dalam ibadah kita sore ini, renungan yang akan menyapa kita, saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10, ayat 8 sampai ayat 13, seperti ini. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Sudara-sudara, saya pastikan bahwa sesuatu hal yang tidak mudah saudara-sudara untuk memberitakan satu kebenaran. Sesuatu hal yang tidak mudah. Bahkan di tengah-tengah satu kondisi yang sudah terbentuk sedemikian rupa, bahkan itu sudah cukup lama terbentuk sedemikian rupa. Nah kemudian untuk mengembalikan satu pemahaman yang sudah cukup lama melekat, supaya itu menjadi satu hal yang benar adalah sesuatu yang tidak mudah. Nah seperti itu kira-kira yang dialami oleh Paulus di tengah-tengah pelayanan dia. Nah saudara-saudara, seseorang yang akan punya keberanian, yang punya keberanian untuk melihat kekurangannya, bahkan untuk melihat ketidaksempurnaannya, bahkan untuk melihat semua yang dia miliki sebelumnya itu adalah sesuatu yang tidak berarti, bahkan berani untuk memastikan bahwa dia tidak ada artinya, dia tidak ada apa-apanya sebelum dia mengenali Yesus. bahkan dia mengatakan bahwa sesuatu yang pernah saya miliki sesuatu yang pernah saya pahami itu adalah sampah, sebelum saya mengenali Yesus. Jadi ketika dia mengenali Yesus, dia lihat, dia pastikan bahwa itu tidak ada artinya apa-apa, itu yang luar biasa ya. Setelah saya mengenali Yesus, setelah saya percaya kepada Yesus, semua yang pernah saya miliki, semua yang pernah saya pahami, tidak ada yang luar biasa. Nah memang, untuk taat, untuk mendisiplinkan diri, tidak ada masalah. Kita bisa buat bentuk ketaatan seperti apa, bagaimana kita disiplin dan taat dengan semua itu, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mencoba untuk taat, kemudian mencoba untuk mendisiplinkan diri, dan kemudian kita mengklaim bahwa ketika kita taat dan berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, bahwa kita mengklaim diri kita adalah orang yang benar, orang yang lebih daripada yang lain. Nah kemudian, Paulus sadar betul bahwa semua itu dibangun oleh semangat yang salah. Dia mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Bahkan ketika kelompok-kelompok atau kelas-kelas manusia itu dibentuk dengan sistem yang sedemikian rupa terbentuk. Jadi ada manusia yang baik, ini sebelah kanan lah. Ada manusia yang tidak baik, ini sebelah kiri lah. Nah kemudian siapa di tengah? Siapa yang akan di tengah? Ini adalah manusia yang memang hanya satu tahap lagi, hanya satu langkah lagi, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan ditempatkan di sebelah kanan. Ada norma, aturan yang dibentuk sedemikian rupa, bahkan ketika hari sabat, sampai sejauh mana kita bisa melangkah. Sampai beban seberan apa yang bisa dipikul, makanan apa yang boleh dan tidak boleh. kemudian kalau kita menolong orang, kalau kita menolong seseorang yang sakit, kita bisa bantu dia gimana supaya bantuan kita itu tidak memperberat sakitnya, tapi untuk lebih, bagaimana supaya dia lebih cepat pulih, itu juga sesuatu yang tidak boleh. Nah kemudian norma aturan kaedah itu dibentuk sedemikian rupa, menjadi masyarakat, menciptakan masyarakat yang sangat legalis, kemudian diperbudak oleh norma aturan kaedah yang sebenarnya hampir tidak ada yang luar biasa dari apa yang pernah dipelihara oleh kelompok masyarakat yang seperti itu. Nah ini yang mau dibongkar oleh Paulus. Jadi kalau kembali kepada kita saudara-saudara, saya pikir kita punya semangat ya, kita punya semangat untuk memelihara aturan, norma, kaedah, tapi kalau kita dibangun oleh semangat seakan-akan apa yang kita pelihara itu, kemudian saat itu juga membuat kita lebih daripada orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Aktifitas kita juga, keagamaan kita juga, persekutuan kita juga, diingatkan sore hari ini. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan, sebenarnya apa lanjutan daripada seruan kita itu? Apa lanjutan daripada seruan kita itu? Apakah cukup hanya seruan-seruan seperti itu tanpa ada lanjutan daripada seruan-seruan yang keluar dari mulut kita itu? Nah saudara-saudara, tentunya kita berseru tidak sembarang berseru. Kita akan berseru dengan apa yang kita imani. Ketika kita bernyanyi, kita sangat mengimani lagu-lagu itu. Ketika kita membaca firman, kita mengimani firman itu begitu kuat. Bahkan kita tahu, bahkan kita pastikan bahwa itu bukan seruan biasa. Itu bukan firman biasa. Tapi itu seruan yang luar biasa dan itu adalah firman yang luar biasa. karena itu bisa memperlengkapi kita. Bahkan akan terus memperlengkapi kita. Makanya kita akan terus bergaul dengan firman karena kita sadar betul dengan firman kita akan semakin jujur untuk melihat semua, memahami semua, mendengar semua, dan bahkan untuk melihat diri kita dengan sejujur-jujurnya. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan selalu jujur dengan dirinya. Bahkan dia akan melihat semua kealpaan, kelemahan, keterbatasan yang dia sudah miliki. Kenapa? Karena firman itu akan selalu mengevaluasi kehidupannya secara pribadi. Bahkan ketika firman itu mewarnai persekutuan, maka persekutuan itu harus mau dievaluasi oleh firman. Ini sesuatu yang tidak mudah saudara-saudara. Sesuatu yang tidak mudah, bahkan aktivitas kita juga. Aktivitas kita tidak boleh jatuh kepada rutinitas yang tidak baik. Atau dalam bentuk ucapan syukur juga, itu juga tidak bisa dipastikan. Ya, karena memang hidup kerohanian kita, bahkan semua aktivitas-aktivitas kita yang kita klaim itu adalah aktivitas rohani, ketika itu jatuh kepada hal-hal yang rutin saja, hampir tidak ada artinya itu menurut firman Tuhan ini. Paulus melihat setelah dia ditangkap oleh Allah, dia dipakai oleh Allah, dia memiliki satu hal yang dia tidak miliki sebelumnya, apa itu anugerah daripada Yesus. Segala sesuatu yang kemarin atau sebelumnya, dia lihat adalah sesuatu yang luar biasa, sekarang itu adalah hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena dia memasuki satu hubungan yang unik, hubungan yang dipulihkan, apa yang memulihkan itu pengorbanan daripada anak Allah Yesus. Kasih setia yang harus ditindaklanjuti dengan ucapan syukur. mensyukuri pengorbanan itu. Bapak Ibu dan para anak-anak muda di sini remaja, ini yang mau diingatkan oleh firman pada sore hari ini kepada kita. Jadi, jangan pernah menjadi orang yang munafik dalam kehidupan ini. Jangan pernah puas, bahkan juga dalam pelayanan kita ini. Kalau kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah sesuatu yang sempurna, kemudian kita mencoba untuk menikmati itu dengan sebuah kesempurnaan yang kita rasakan itu, jangan-jangan orang tidak terberkati dengan tanda kutip yang kita katakan itu adalah pelayanan. sekarang kan ada degradasi yang cukup jatuh sekarang ya, karena gampang sekali orang mengatakan itu kan pelayanan katanya. Semua mengklaim itu adalah pelayanan, ntar dulu kan, semua mengklaim itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, ntar dulu. Kan kudaan kita sekarang yang paling cukup luar biasa adalah semua kita melihat secara subjektif gitu, secara subjektif. kita mengklaim bahwa apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, kita pastikan. Itu sangat subjektif, ntar dulu ya, jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan gitu. Kita asyik terus melayani dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, kita katakan ini kan pelayanan, ini kan dikehendaki Tuhan. Ntar dulu, ntar dulu ya, sangat subjektif. Kita harus objektif untuk memastikan apakah sesuatu itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Siapapun itu, jemaat dan pelayan, tolong dipastikan pelan-pelan hati-hati apakah itu kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu bukan dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian pelayan itu dia begitu pongah, dia begitu asik dengan pelayanannya, padahal sebenarnya itu tidak bisa dipastikan itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Sudara-sudara untuk bisa memastikan bahwa sesuatu itu memang dikehendaki Tuhan, kita butuh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Butuh orang yang dekat dengan Tuhan. Kita butuh komunikasi orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Sahabat, teman, siapapun itu yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang betul-betul memberikan waktunya untuk mendengarkan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi waktunya itu lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara orang. Makanya godaan subjektif yang saya katakan tadi itu cukup deras di tengah-tengah kehidupan kita. Gimana memastikan itu? Itu yang saya katakan tadi, kita butuh orang yang menguatkan kita, memastikan kita. Sama dengan memilih jodoh kan? Ada seorang pemuda pada saat yang sama dia senang dengan tiga orang wanita. Entah bagaimana terjadinya. Gimana dia memastikan bahwa salah satu wanita itu adalah ke depan akan menjadi teman dekatnya yang dia pastikan itu adalah kehendak Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Gimana memastikan itu? Dengan segala keterbatasan, kelemahan yang dimiliki oleh seseorang itu. Karena orang itu harus jujur bahwa dia punya banyak kelemahan dan lain sebagainya. Nah tentunya kan itu butuh dipastikan. Siapa yang bisa memastikan itu? Waktu. Dan orang-orang yang harus hadir di sekitar dia untuk membantu dia memastikan inilah kehendak Tuhan. Paulus katakan sore ini kepada kita jangan pernah mengklaim jangan pernah terburu-buru untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita hidupi ini adalah sesuatu yang benar. Karena tidak ada satu pun yang benar. Mari menikmati kehidupan ini bukan karena kita melakukan satu hal bukan karena kita bisa boleh dan lain sebagainya. Marilah menikmati hidup ini sebagai pemberian Allah, sebagai anugerah Allah, sebagai kasih sayang Allah. Bapak Ibu saya juga mau katakan di ibadah awal kita ibadah sore hari ini ya bahkan juga untuk perjalanan gereja ini yang sudah 11 tahun pada hari ini. hidup hidup kita ini secara pribadi harus kita pastikan adalah renungan bagi orang lain. Bukan hanya renungan bagi diri kita. Oleh karena itu jangan pernah menjadi orang yang munafik kalau orang belum bisa menikmati kehidupan pribadimu dan tidak bisa atau belum bisa melihat bahwa pribadimu adalah renungan yang bisa bantu seseorang yang bisa menguatkan seseorang itu belum sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi coba kita yakinkan gimana supaya pribadi kita ini adalah pribadi yang bisa dibaca orang lain menjadi renungan yang hidup bagi orang lain sama dengan perjalanan gereja kita lain ya sudah kita biarkan aja kita akan terus melangkah kita akan terus berorientasi ke depan dengan tujuan harapan cita dan cinta enggak ada masalah dengan itu walaupun kita sadar betul banyak yang sudah kita lalui banyak yang sudah kita lalui nah kemudian kita akan terus belajar dengan semua yang pernah kita lalui yang pernah kita lewati sambil kita akan terus melihat menatap ke depan kita tidak akan begitu mudah untuk melewati untuk melupakan apa yang pernah kita lalui kenapa karena disitu kita akan jujur kita melihat keterbatasan kelemahan dan kealpaan kita itu disitu yang sulit disitu yang sulit siapa sih orang yang tidak punya masa lalu semua orang punya masa lalu soal pahit atau soal tidak pahit kan dia akan tinggalkan itu dengan kekinian saat ini dan tetap akan membangun masa depan dengan semangat itu tapi kita akan sadar betul bahwa itu bukan satu sejarah yang bisa kita potong-potong bisa kita lepas-lepas enggak boleh kalau kita lepas itu kalau kita penggal kita potong itu kita menjadi pribadi yang lupa diri bahkan enggak mampu untuk bersyukur ini yang diingatkan oleh Paulus sore ini kepada kita jangan pernah melihat kehidupan ini secara penggalan-penggalan terputus-putus supaya kita enggak lupa diri persoalannya disitu siapapun dia ketika itu menjadi potongan-potongan ya bentuk syukuran dia adalah bentuk syukuran yang terpotong-potong ketika dia jujur dengan semua itu kekinian masa depan bahkan masa lalu dia akan melihat secara jujur sebenarnya enggak ada rupanya apa-apa ini enggak ada yang luar biasa semua hanya karena anugerah Tuhan semua hanya karena pemberian Tuhan semua hanya karena kasih sayang Tuhan apa yang mau saya andalkan enggak ada enggak boleh menikmati hidup sebagai pemberian Tuhan adalah orang yang selalu membangun kerendahan hati itu walaupun itu adalah sesuatu yang sulit sesuatu yang sulit oleh karena itu saya mau katakan kepada kita enggak ada masalah dengan ketaatan silakan untuk terus membangun ketaatan kedisiplinan tapi jangan pernah mengatakan bahwa ketika kita taat ketika kita disiplin kemudian kita merasa bahwa kita lebih benar daripada orang lain itu enggak boleh justru saya pernah katakan mimbar ini tidak begitu kuat untuk memperkenalkan Yesus dalam kehidupan kita mimbar ini tidak cukup kuat untuk membawa orang mengenali Yesus apa yang cukup kuat keseharian kita itu apakah kita adalah orang yang smart yang cukup mudah untuk bergaul yang bisa mencair dengan cepat salah satu contoh negara yang besar dengan interaksi seperti itu untuk memperkenalkan Yesus adalah Korea Selatan Korea Selatan itu di lapisan kelompok marginal kelompok arus bawah yang lebih cepat memperkenalkan Injil kepada orang lain bukan kelompok pengambil keputusan bukan kelompok petinggi kerja tapi kelompok yang termarginalkan saya pikir disitu posisi kita dalam keseharian kita dunia kerja kita adalah tanggung jawab kita untuk memperkenalkan bahwa hidup ini adalah Yesus yang kasih hidup ini adalah pemberian yang akan selalu kita syukuri dalam kehidupan kita ini dan kita bertanggung jawab kita akan mengisi kehidupan itu karena itu adalah Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita amin kita berdoa terima kasih Allah Bapak di surga pada sore hari ini biarlah keseharian kami adalah bagian daripada renungan yang akan selalu mengisi kehidupan kami kami tahu untuk mengabarkan Injil itu bukan sesuatu yang mudah tapi kami akan dimampukan oleh Engkau Tuhan untuk boleh mewartakan anugerah kasih setia itu melalui keseharian kami interaksi kami keberadaan kami bahkan kehadiran kami di semua yang Tuhan tempatkan kepada kami apapun aktivitas kami kami di situ mau memberikan warna yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu terima kasih untuk kami boleh mengawali ibadah sore ini biarlah kami boleh menikmati karya anugerah dan kaisayangmu Tuhan bahkan semua apa yang kau berikan dalam kehidupan kami kami juga berdoa untuk kelanjutan ibadah sore ini ke depan biarlah semakin banyak anak-anak muda yang terpanggil Tuhan untuk boleh ikut melayani karena kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami ini harus selalu diisi dengan firmanmu karena kami akan selalu haus akan pelayanan biarlah Tuhan keterpanggilan kami itu boleh memberikan warna tersendiri bagi kami ketika kami boleh mengisi masa muda kami untuk hal-hal yang baik terlebih untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih